dan saya pastikan dengan cara berterak seperti ini maka teman-teman tidak akan pernah berhasil apalagi mendapatkan keundungan simak ulasannya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sobat youtube serta pemirsa dimanapun anda berada saat ini kembali saya Ruzki Bika terhadir menjumpai anda dengan video terbarunya kali ini seperti biasa sebelum lanjut ke videonya saya akan terlebih dahulu mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya baik teman-teman dan sahabat semua jadi posisi kali ini kita sudah berada di kandang nomor 3 jadi kita akan menuju ke kandang nomor 2 yang sebelah tengah sana ya teman-teman kemudian kita akan sharing santai disana yaitu menjelaskan tentang apa saja yang membuat kita tidak bisa sukses di dalam usaha bertenang entok nah ini masih kandang nomor 3 jadi kita akan ke kandang nomor 2 aja ya teman-teman supaya lebih enak ya ngobrolnya baik teman-teman dan sahabat semua jadi kita sudah sampai di kandang nomor 2 karena kandang nomor 2 ini saya rasa tempatnya lebih leluasa ya lebih enak untuk kita sharing ya teman-teman jadi seperti biasa sebelumnya juga saya sering sekali sharing disini ya teman-teman nah jadi disini kita akan menjelaskan tentang apa-apa saja yang membuat kita itu tidak bisa sukses di dalam usaha bertenang entok ya teman-teman nah salah satu contoh yang bisa saya gambarkan ya melalui video ini yaitu tentang penyediaan air minum dan pakan nah sering kali ini terjadi pada bertenang pemula ya yang sering sekali mengabaikan ya bahkan mereka apa namanya menganggap bahwa hal ini tidak begitu penting padahal menurut saya sangat penting sekali ya teman-teman nah disini akan saya tunjukkan salah satu faktor yang menyebabkan kita tidak bisa sukses di dalam usaha bertenang entok yaitu dari segi perawatan ya teman-teman tidak disiplin ya kita lihat tempat nah kita lihat tempat pakan jam segini masih kosong padahal ini sudah jam mendekati jam 10 hampir setengah 11 ya teman-teman nah tetapi entok-entok ini masih bergilaran dan sangat kelaparan sekali teman-teman ya nah ini adalah salah satu hal sepele yang perlu kita benahi ya teman-teman dan kemudian dari segi air minum air minum sudah kumuh seperti ini ini wajib diganti ya teman-teman apalagi buat teman-teman atau peternak yang memang tidak mempunyai kolam ya untuk tempat minum ini wajib sekali untuk sering mengganti air minum karena air minum disini ya teman-teman ini ketika pakannya itu dedak apalagi yang dicampur dengan pelet ini kalau sudah 2 hari baunya sudah luar biasa nah bau inilah yang akan membuat entok itu cepat sekali sakit ya teman-teman nah ini perlu jubah ya teman-teman kedisiplinan untuk perawatan kita akan menuju ke kandang nomor 1 juga nah ini saya kasih contoh ya teman-teman kenapa kita tidak bisa sukses di dalam usaha terak entok salah satunya ya itu tadi yang seperti saya katakan tadi bahwa perawatan di dalam pemberian pakan itu tidak disiplin termasuk pemberian air minum dan penggantian air minum tidak disiplin ya teman-teman kita lihat ya anak-anak entok ini sudah kelaparan sekali jam segini belum dikasih makan sama sekali belum dikasih makan dan tempat pakannya pun masih kosong nah sebetulnya jam segini biasanya sudah saya kasih makan ya teman-teman tetapi hari ini karena memang ini untuk memberikan contoh kepada teman-teman supaya nanti tidak dilakukan di rumah teman-teman sehingga secara real apa namanya saya tunjukkan ya dengan perawatan yang seperti ini ternyata sangat tidak bagus ya teman-teman bahkan berpotensi kita tidak akan pernah sukses ya teman-teman nah ini nah ini perlu dibenahi yaitu tentang kedisiplinan pemberian pakan jadi kita akan lihat juga ya teman-teman di kantor nomor tiga ya teman-teman salah satu contoh yang membuat kita tidak bisa sukses di dalam usaha terak entok ya jadi saya tunjukkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya jadi teman-teman juga harus pahami bahwa saya membuat video ini hanya sekedar memberi contoh ya teman-teman padahal sebelumnya saya tidak pernah tidak disiplin saya selalu disiplin ya di dalam pemberian pakan dan terutama penggantian air minum ya karena ini untuk kepentingan memberikan solusi kepada teman-teman supaya tidak dilakukan di kandang entok teman-teman di rumah sehingga saya harus menunjukkan secara real ya teman-teman nah salah satu contoh ya ini kandang nomor tiga ya juga seperti itu teman-teman ya ini airnya sudah kok gumuh seperti ini ini wajib diganti ya yang seperti ini ini wajib diganti bahkan tempat pakan itu masih kosong ya ini kandang nomor tiga juga mengalami hal yang sama nah jadi betapa pentingnya kita untuk disiplin di dalam pemberian pakan untuk tenang entok kita ketika kita menginginkan kesuksesan ya di dalam usaha tenang entok ya teman-teman nah ini adalah salah satu contoh kecil ya teman-teman dari beberapa faktor yang membuat kita tidak bisa sukses di dalam usaha tenang entok nah itu salah satu dari penyebab atau faktor yang menyebabkan kita tidak bisa sukses di dalam usaha bertanak entok ya teman-teman salah satunya adalah tidak disiplin di dalam perawatan ya yang namanya perawatan itu salah satunya ya pemberian pakan kemudian penggantian air minum ya teman-teman ini adalah salah satu bagian dari perawatan dan kemudian yang kedua adalah pakan jadi banyak sekali dari rekan-rekan dan syahat pemula ya peternak yang selalu mengandalkan pakan dari pabrikan ya teman-teman nah seringkali saya tegaskan bahwa ketika kita peternak rumahan ya teman-teman kemudian kita mengandalkan pakan pabrikan yaitu pakan yang serba beli ya teman-teman itu kita tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal ya teman-teman apalagi kalau populasinya adalah populasi yang mungkin pas-pasan ya teman-teman kita hanya kerja bakti ya teman-teman mungkin belum bisa dikatakan sebagai kita peternak tapi mungkin hanya iseng-iseng saja ya teman-teman itu mungkin bisa karena berdasarkan hobi ya nah itu mungkin bisa nah tapi kalau sudah dikatakan sebagai peternak ya teman-teman maka kita perlu sekali ya untuk memikirkan pakan-pakan yang akan kita memberikan kepada entor kita ya dengan tujuan supaya bisa meminimalisir biaya pakan apa jadinya ketika kita selalu mengandalkan pakan pabrikan ya teman-teman apalagi di zaman seperti sekarang ini ya teman-teman semua serba mahal ya tidak hanya bumbu dapur yang mahal ternyata pakan dari segala jenis ternak itu juga ikut naik ya teman-teman nah jadi kita sebagai peternak kalau kita kalau kita tidak bisa menyikapi kalau kita tidak bisa apa namanya mencari jalan alternatif ya seputaran pakan maka kita besar kemungkinan hanya akan kerja bakti ya teman-teman di dalam mengurus atau mengelola usaha tenak yang kita kelola nah jadi itu nomor dua yaitu tentang perihal pakan ya teman-teman nah kemudian yang ketiga jadi yang ketiga ini sangat menarik teman-teman karena sering kali dan pasti sering terjadi terutama bagi para peternak pemula ya teman-teman untuk memberikan harga hasil ternak entoknya sesuai dengan usia jadi banyak yang bingung untuk menghargai entok usia baru netas usia satu minggu dua minggu satu bulan bahkan sampai yang usia sudah enam bulan atau siap bertelur untuk indukannya ya teman-teman jadi banyak yang bingung kenapa bisa mengalami kebingungan karena mereka tidak melacak harga pasar di sekitar ya inilah pentingnya belajar ya teman-teman jadi di video saya sebelumnya juga sudah saya review teman-teman betapa pentingnya kita memahami ya memahami ilmu seputar ternak entok sebelum kita melangkah untuk membuka usaha ternak entok video saya sebelumnya sudah saya review teman-teman karena saya merasa penting ya teman-teman jadi ketika kita sudah memutuskan untuk membuka usaha ternak entok ya tapi ilmunya hanya setengah-setengah ya ini banyak yang gagal teman-teman ya bagaimana mungkin kita bisa sukses ya teman-teman kalau kita menghargai entok yang kita besarkan saja hasil dari usaha ternak kita saja kita tidak tahu memang terlihat sepele tapi banyak yang mengalami hal yang sama seperti ini mereka bingung untuk ngasih harga entok sesuai dengan usia ya teman-teman nah ini adalah salah satu faktor penyebab kenapa tidak bisa maju dan berkembang di dalam usaha terakh entoknya bahkan karena saking bingungnya ya teman-teman ada entok yang indukan usianya sudah 6 bulan dan siap bertelur cuma dihargai dengan 40 ribu padahal setelah harga pasaran ya entok yang usianya sudah 6 bulan dan siap untuk bertelur itu harganya tidak 40 ribu tapi karena kebutaan kita ya karena kekurangan kita tidak memahami itu sehingga kita juga akan bermasalah di dalam memberikan harga nah ini juga sangat penting sangat penting menurut saya teman-teman ya sangat penting makanya harus diperhatikan kita jangan lupa ya teman-teman namanya kita banyak teman terutama di youtube ini kan tidak hanya channel Ruski Bikatra jadi kalau misalnya teman-teman itu malu untuk bertanya kesana kemari bertanya kesana kemari malu ya maka apa yang harus dilakukan silahkan buka youtube dan youtube itu menyediakan semua jenis ilmu ya teman-teman termasuk ilmu seputar peternakan apa yang teman-teman butuhkan ya tentang ilmu seputar ternak entok dan belum ada di channel Ruski Bikatra channel saya silahkan cari ke channel yang lain sama teman-teman ya intinya kita supaya mendapatkan ilmu itu adalah salah satu contoh untuk jalan keluar ketika kita malu untuk bertanya kesana kemari karena di zaman digital seperti sekarang ini semua serba dimudahkan ya teman-teman silahkan klik di youtube ya tonton senir-senir kita yang berkecipung di dunia peternakan entok apa yang anda butuhkan silahkan dicari ya dan tidak harus di channel Ruski Bikatra ya teman-teman nah jadi kita akan selalu belajar belajar dan belajar untuk menuju sempurna teman-teman saya juga menyadari bahwa kekurangan saya pasti ada tentunya teman-teman apalagi kalau saya ini memang bertenak hanya di lahan yang sempit ya teman-teman yang kurang yang lebarnya kurang dari 2 meter ya hanya punya kelebihan memanjang ya teman-teman nah jadi itulah salah satu faktor yang menyebabkan kita tidak bisa berkembang dan maju ya karena kebutuhan kita karena bukan kebodohan ya teman-teman saya katakan bukan kebodohan hanya saja kurang tanggapnya kita terhadap hal-hal yang sekiranya dianggap sepele tapi ternyata itu justru malah penting untuk kita lakukan ya teman-teman nah saran dari saya jangan sampai teman-teman nanti mempunyai pikiran menyepelekan tentang sekecil apapun ilmu tentang betanak entok biasanya yang disepelekan itu justru malah sangat berharga dan sangat penting untuk kita kemudian yang kedua jangan sekali-kali kita merasa paling ya paling super karena di dalam usaha betanak entok ini tidak ada kata master tidak ada kata guru dan tidak ada kata yang namanya senior ya teman-teman nah mungkin sampai disini dulu teman-teman video kita kali ini mudah-mudahan meskipun singkat tapi bermanfaat kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Bikatara selanjutnya akhir kata saya Rizky Bikatara undur diri mohon maaf atas sekadar kekurangan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh